Intro Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Oke, dalam video ini Saya pagi-pagi ini sudah Keluar rumah Saya lagi gabut teman-teman Karena Gak bisa keluar jauh-jauh Jadi saya mau hunting kereta Kereta apa itu? Kereta api Pandanwangi Teman-teman Dari stasiun Jember Tujuan stasiun Ketapan Nah, kalau kalian pengen tahu ini saya ada di mana Saya sedang ada di antara stasiun Kalisat dan stasiun Koto Ya, dekat sekali sama stasiun Kalisat Karena kalau ke arah sana itu Ya, ke arah sana adalah ke arah stasiun Kalisat Itu ya teman-teman ya Ke arah sana adalah ke arah stasiun Jember Oke, sebentar lagi kereta api Pandanwangi akan lewat Kita akan hunting kereta api Pandanwangi juga Oh ya, saya mungkin akan ambil di dua spot berbeda Yang pertama di sini Nah, kita ambil dari sini Jadi yang kedua nanti kita hunting di percafangan Karena teman-teman Bekas percafangan antara Kalisat Panahukan situ Dulu kita pernah bikin video di situ ya teman-teman ya Oke, kita tonton terus ya Kita lihat data api Pandanwangi Sebentar lagi Nah, itu kalau kalian bisa lihat dari sini Gunung yang di atas itu Itu merupakan gunung api non-aktif Ya, namanya gunung Argopuro teman-teman Pemandangannya cukup indah Nih, saya kasih lihat view-nya View-nya seperti ini Mungkin bagi teman-teman railfans Jember, ini tempat sudah tidak asing lagi Karena biasanya di sini menjadi tempat hunting massal Buat teman-teman railfans Yang suka foto-foto kereta Atau video-video kereta Oke, kita akan hunting kereta api Pandanwangi dari sini Ini saya keluar rumah itu sekitar pukul 5 pagi Dan sekarang sudah hampir pukul setengah 6 Langitnya masih kelihatan keoren-orenan gitu Karena matahari baru mau terbit Dan kebetulan ini sawahnya baru saja ditanam padi Jadi air-airnya masih kelihatan Dan kemungkinan kita bisa melihat pantulan refleksi Dari kereta yang melintas Oke, ini keretanya sudah mau datang Siap-siap Terima kasih telah menonton! Oke, langsung saja kita akan berpindah spot teman-teman Kita hunting di dekat percabangan Bekas percabangan stasiun Kalisat Panarutan Oke, let's go! Ya oke teman-teman, untung waktunya keburu ya Barusan saya kejar-kejaran dari arah stasiun Kalisat Menuju ke arah bekas percabangan ini teman-teman Oke, saya sudah pernah review jalur percabangan ini Kalau kalian belum lihat videonya Nanti linknya saya taruh di deskripsi Atau kalian bisa lihat di sini Di pojok kanan atas ini teman-teman Oke, begitu Oh iya, dengar-dengar setelah kereta api Pandanwangi ini Ada kereta api luar biasa atau KLB Yang mengangkut batu kerica atau bagri teman-teman Kita hunting di sini juga aja ya Oke, jadi ditonton terus videonya Oke bener, sesuai dengan dugaan saya Pintu PJL-nya tertutup Kemungkinan besar ini adalah KLB Batu Kerica Dari Kalisat, relasinya nggak tahu ini ke arah ketapang Pokoknya unloading-nya atau ngecernya itu di arah ketapang sana teman-teman Entah di Kalibaru, di Kalistail Atau di mana pokoknya arah timur Oke, kita lihat sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Backlight sekali Ya, oke teman-teman Rencananya setelah KLB balas ini Saya mau hunting kereta api Tawangalun Kembali ke spot yang tadi, yang pertama Tapi kita ambil dari beda angle teman-teman Anglenya, ya Sebentar lagi kalian tahu sendirilah Oke, karena kereta api Tawangalun masih cukup lama Jadi sebentar lagi saya mau pulang dulu Kemungkinan sekitar setengah jam lagi lah Karena rumah saya juga nggak jauh-jauh banget dari lokasi spot itu teman-teman Gitu ya Oke, diikuti terus Jangan di skip videonya Oke, teman-teman Kali ini saya sudah sampai di lokasi spotnya Tempat saya akan hunting kereta api Tawangalun Ya, ini merupakan peta antara stasiun Kalisat dan stasiun Kotok Kalau ke belakang sana itu ke arah stasiun Kotok Atau ke arah stasiun Jember Dan di sana adalah stasiun Kalisat teman-teman Oke Oke, sekarang saya mau menunggu kereta api Tawangalun Sambil saya kasih lihat spot huntingnya Saya nanti akan ambil angle dari sebelah sana Jadi Anglenya kita ambil jauh gitu teman-teman Oke Let's go hunting Oke teman-teman Ada satu hal yang membuat saya heran Di peta jalan antara Kalisat sampai Kotok Itu relnya masih menggunakan jenis rel R42 Dan bantalannya masih besi teman-teman Tuh Namun kereta yang melewati lintas ini Itu kecepatannya rata-rata 60 sampai 65 km per jam Jadi terbukti ya Kalau bantalan besi itu juga gak kalah kuat Dengan bantalan beton Ya Oke Saya huntingnya agak kesana terakhir Oke, let's go Oke, jadi saya ambil videonya dari sini teman-teman Dari tengah-tengah sawah gini Asik kan Tuh Pemandangannya juga cakep Sawah-sawah Disitu ada orang yang lagi membajak sawah Tapi gak kelihatan Backline Oke Nah Ini kita akan tunggu kereta api Tawang Alunnya Dari arah Kalisat menuju Jember Sana Tawang Alun ini Relasinya dari stasiun Ketapang sampai stasiun Malang Kota Lama Oke, kita tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Mungkin video huntingnya pagi hari cukup sampai sini aja Lain kali kita lanjutkan hunting di spot-spot lain Ya mungkin itu saja Tadi kita udah dapet 3 kereta Yang pertama Pandan Wangi KLB Bakri dan Tawang Alun Ya, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya sampai selesai Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk sertakan like, share, serta komen di bawah Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.